Intro Pemirsa terima kasih Anda masih menyaksikan Kominfo Newsroom, kita ke informasi selanjutnya Bersama atlet dan artis, wali kota Surakarta dan Menparekraf membawa obor ASEAN Paragames mulai dari Stadion Sriwe dari Solo menuju Balai Kota ASEAN Paragames akan dibuka pada 30 Juli mendatang dan diharapkan menjadi pembicu kebangkitan ekonomi Solo dan Indonesia Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudinuno dan Raka Bumi Ngeraka ikut meramaikan bawai obor ASEAN Paragames 2022 yang digelar di Solo Opor api yang diambil dari merapain gerombogan itu dibawa secara pergantian sejauh 5 km Sandiagauno berharap adanya pentas olahraga tingkat internasional dapat sekaligus mengenalkan pariwisata dan produk kreatif Indonesia sehingga ekonomi dan pariwisata Indonesia dapat kembali bangkit usai terpuruk akibat pandemi Menparekraf Sandiagauno juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Solo yang ikut serta menyambut bawai obor ASEAN Paragames ke-11 tahun 2022 Menurut antusias pemasyarakat yang hadir dalam kirap obor menjadi salah satu penyemangat menyambut acara pembukaan pesta olahraga yang diikuti atlet difabel dari kawasan Asia Tenggara Support ASEAN Paragames dan 1.800 atlet dengan konsep sports tourism atau proses olahraga Dan arahan Bapak Presiden kita fokus dan tentunya angka-angka itu pasti diapresiasi Maksudnya bagi saya yang akan menjadi ukuran adalah bagaimana masyarakat pariwisata terutama yang ada di Solo sekarang mulai meningkat ekonomi Pemirsa kenaikan tiket terusan Pulau Komodo dan Pulau Padar di Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur akan segera diperlakukan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Undo menjelaskan kenaikan harga tiket masuk tersebut dikarenakan Pulau Komodo dan Pulau Padar ditetapkan sebagai wilayah konservasi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salaudin Undo mengatakan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo Kenaikan tiket terusan Pulau Komodo dan Pulau Padar di Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur akan segera diperlakukan Menteri Pariwisata menjelaskan kenaikan harga tiket masuk tersebut dikarenakan Pulau Komodo dan Pulau Padar ditetapkan sebagai wilayah konservasi Kebutuhan aspek konservasi dan ekonomi harus berjalan secara beriringan Bagi wisatawan yang ingin menikmati aktivitas melihat Satwa Komodo Menteri Pariwisata menyarankan dapat melalui kunjungan ke Pulau Rinca dikarenakan tidak ada kenaikan harga Selain itu, Pulau Rinca juga merupakan habitat endemik komodo dan telah dilakukan penataan fasilitas Sehingga nantinya wisatawan akan lebih nyaman saat berkunjung Namun yang sangat menarik adalah penyampaian dari Bapak Presiden Yang sangat dalam beberapa penggal frasa dan beberapa pilihan kata Saya menyampaikan bahwa untuk kunjungan dari wisatawan melihat komodo dengan harga yang sama masih bisa dilakukan di kawasan Pulau Rinca yang sudah ditata Pemirsa Gunda memperkuat mitigasi risiko akibat kenaikan inflasi dan inflasi inti Kepala Grup Departemen Ekonomi dan Kebijakan Monetar Bank Indonesia Wira Kusuma mengatakan Bank Indonesia mempertahankan 7-day reverse report rate sebesar 3,5% dan suku bunga deposit fasiliti sebesar 2,75% Serta suku bunga lending fasiliti sebesar 4,25% Bank Indonesia tengah memperkuat operasi moneter sebagai langkah memitigasi risiko kenaikan ekspetasi inflasi dan inflasi inti Melalui kenaikan struktur suku bunga di pasar uang dan penjualan surat berharga negara di pasar sekunder Bahwa meningkatnya inflasi yang terjadi di berbagai belahan dunia saat ini disebabkan karena adanya kenaikan harga komoditas Serta disturbsi rantai pasok Ada pun Wira juga menjelaskan bahwa tingginya harga komoditas tersebut mampu membawa tekanan bagi perekonomian global Yang diperkirakan akan turun hingga mencapai level 2,2% pada tahun ini Oleh karenanya Bank Indonesia terus berupaya menjaga stabilisasi nilai tukar rupiah dan suku bunga untuk pengendalian inflasi Yakni melalui intervensi di pasar falas yang didukung dengan penguatan operasi moneter Menespon hal itu Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan 7-day reverse report sebesar 3,5% Dan suku bunga deposit facility sebesar 2,75% Serta suku bunga lending facility sebesar 4,25% Tetap mempertahankan BI 7-day reverse report 3,5% Ini sejalan dengan perakhiran inflasi inti yang masih terjaga di tengah risiko dampak penampatan ekonomi global Selain itu kita juga akan perkuat operasi moneter sebagai langkah preemptive dan forward looking Memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah Melanjutkan kebijakan transparansi suku bunga Kemudian di bidang sistem pembayaran kita memperluas curis Memastikan operasionalisasi standar nasional Open AP Dan memperkuat kebijakan internasional Tentu saja kita akan tetap bersinergi dengan pemerintah dan otoritas lain Untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi ini Dan menjaga stabilitas makroekonomi agar tetap berjaga Berdasarkan Pemendagri No. 79 tahun 2022 Pemerintah berharapkan pembayaran belanja daerah dengan program Kartu Kredit Pemerintah Daerah atau KKPD Penggunaan KKPD salah satunya untuk mengatasi kesulitan dalam membayar pembelanjaan terhadap UMKM Untuk memaksimalkan sistem pemerintahan berbasis elektronik Dan berdasarkan pada Pemendagri No. 79 tahun 2022 Pemerintah menerapkan pembayaran belanja daerah dengan program Kartu Kredit Pemerintah Daerah KKPD adalah kartu kredit yang digunakan untuk dapat melakukan pembayaran belanja daerah yang dibebankan kepada APBD Namun kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh Bank Penerbit Kartu Selain itu Satker juga berkewajiban melakukan pelunasan pembayaran dengan waktu yang disepakati dengan pelunasan secara sekaligus Direktur Pelaksana dan Pertanggungjawaban Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Moritz Panjaitan mengukapkan Selain itu penggunaan KKPD ini juga untuk mengatasi kesulitan pelaku usaha kecil mikro atau UMKM Dalam rangka bermitra dengan pemerintah daerah Karena selama ini sering terjadi keterlambatan dalam pembayaran Sehingga dapat mempercepat penggunaan produk dalam negeri Pemegang KKPD yakni pejabat atau pegawai yang berstatus PNSD Penggunaan KKPD memperhatikan berbagai prinsip diantaranya Feksibilitas, keamanan, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas Sedikit yang menyampaikan tujuan daripada penerbitan KKPD ini sebenarnya Mengikuti juga sistem pemerintahan berbasis elektronik Jadi SPBE Arahnya sebenarnya kesana Disamping tadi disampaikan Bu Imas ya Iya Pak Apa yang disampaikan Bu Imas tadi Termasuk juga mengatasi kesulitan Usaha-usaha kecil mikro ya UMKM Dalam rangka bermitra dengan pemerintah daerah Selama ini ada kesan bahwa Lambat di dalam penyelesaian pembayaran Iya Dalam hal ini adalah UMKM ini kan terbatas Modalnya Termatas kemampuannya Sehingga kalau nanti tertunda pembayaran Tidak cepat dibayar Maka dia tidak akan bisa Melaksanakan Usahanya Bahkan bisa Ya mohon maaf Bisa merugi Pemerintah resmi Luncurkan penggunaan nomor induk kependudukan Sebagai nomor pokok wajib pajak Dengan adanya ketentuan ini Diharapkan guna mempermudah Dalam menjalankan kewajiban perpajakan Namun Yon Arsal Staff Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Mengatakan Tidak seluruh pemilik NIC Wajib membayar pajak Kewajiban pembayaran pajak Tetap mengikuti ketentuan penghasilan Tidak kena pajak Penggunaan NIC sebagai NPWP ini Akan berlaku secara penuh Mulai tanggal 1 Jadwari 2024 Pemerintah telah resmi meluncurkan Penggunaan nomor induk kependudukan Sebagai nomor pokok wajib pajak Melalui Kementerian Keuangan Yang berlaku mulai dari tanggal 14 Juli 2022 Dengan adanya ketentuan ini Staff Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan Bahwa fungsi dari penggunaan NIC Sebagai NPWP adalah Untuk mempermudah Dalam menjalankan Kewajiban perpajakannya Namun Yon menegaskan Tidak seluruh pemilik NIC Wajib membayar pajak Dikarenakan Kewajiban pembayaran pajak Tetap mengikuti ketentuan Penghasilan tidak kena pajak Yaitu sebesar 54 juta rupiah Dari penghasilan pertahunnya Artinya Masyarakat yang memiliki penghasilan Di bawah itu Tetap tidak akan dikenakan pajak Adapun bagi masyarakat Yang belum memiliki NPWP Maka langkah selanjutnya adalah Hanya melakukan aktifasi NIC saja Tanpa perlu nomor baru Yon Arsal juga menambahkan Saat ini Pihaknya tengah melakukan Validasi data NIC Dengan NPWP yang sudah ada Dengannya Masyarakat diimbau Untuk mencoba Masuk ke laman DJP Dengan menggunakan NIC masing-masing Penggunaan NIC Sebagai NPWP ini Juga akan ditransisikan Sampai dengan 2023 Dan berlaku secara penuh Mulai dari tanggal 1 Januari 2024 Empat pilar kepatuhan ini Pak Jadi kalau kita bicara compliance Compliance gap itu ada Empat pilarnya Yang pertama adalah Kepatuhan wajib pajak Untuk mendaftarkan diri Ini salah satu yang tadi sampaikan adalah Disinilah fungsinya tadi NIC menjadi NPWP Ini sebenarnya adalah Banyak pertanyaan yang masuk Apakah ini Menjadi bahwa setiap orang yang Memiliki NIC Kemudian harus membayar pajak Untuk tidak Ya bahwa NIC Itu menjadi sarana Kemudian administrasi Biar di negara ini Kita cuma punya satu nomor Pemirsa Saya Jeddah Kami akan kembali Mengenai informasi Perkembangan sistem perikanan Yang ada di Kota Pekalongan Tetaplah bersama Kominfo Newsroom Berita tersebut Terima kasih.